Hai Naranisa Lovers, ketemu lagi di channelnya Naranisa Geek Untuk kali ini saya ada tutorial kita yang membuat tab 3D ya dengan model Birby Ini roknya dari roti yang ditumpuk-tumpuk Terus covernya pakai batrim steam Dekorasinya yang bunga-bunga seperti ini ya Ini dari batrim juga Untuk kalian yang penasaran bagaimana membuat hasil nantik ini Disimak ya videonya sampai habis Yang pertama kita perkenalan loyang dulu Sebenarnya dalam membuat tab model Birby ini Ada loyang khususnya untuk membentuk roknya Saya punya dua macam seperti ini Yang bentuknya bergelombang Sama yang bulat polos Seperti ini ya Tapi untuk tutorial kali ini Saya tidak akan menggunakan kedua loyang ini Tapi akan saya pakai loyang yang ukurannya bertingkat ya Mulai dari ukuran 18 cm 16, 14, 12, sama 10 cm Seperti ini nih Ada lima loyang yang saya gunakan Kalau kalian tidak punya loyang sebanyak ini Dengan ukuran bertingkat seperti ini Kalian bisa menggunakan dua loyang saja Misalnya ukuran 18 cm Terus 16 cm Terus atasnya baru dikasih Ukuran mangkok ya Mangkok yang diameternya lebih kecil Dari ukuran 16 cm Nanti untuk bagian atasnya kan sudah bisa menyerpai rok Seperti itu ya Jadi kita tinggal carving sedikit-sedikit Tinggal dipoles Seperti itu ya Oke Untuk kali ini Saya pakai lima loyang Setiap lapisannya bisa dilapisi dengan Buttercream atau selai ya Tergantung dari selera kalian Terus cara menumpuknya Biasa saja Mulai dari diameter yang paling besar Terus semakin ke atas Semakin ke atas Itu diameternya semakin kecil Kayak gini ya Kalau sudah tertumbu semuanya Baru dikasih buttercream Seperti ini Untuk memudahkannya Saya semprot pakai plastik saja ya Terus kita poles seperti biasanya Untuk memoles yang Halus Biar mempermudah ya Waktu kita menggerakkan sematulanya Jangan lupa selalu bersanding dengan Kompor Biar kita lebih mudah memanaskan pisau olesnya Oke Diusahakan untuk lapisan rognya ini Polesan dasarnya rapi ya Soalnya untuk model ini Kita akan memakai teknik buttercream steam Jadi otomatis kita membutuhkan Polesan dasar yang memang benar-benar mulus Biar nanti meluncurnya bisa lancar ya Nah sekarang kita masuk di tahap Buttercream steam Ini adalah proses pemanasan buttercream Biar agak cair ya Biar bisa diguyur di atas keknya Karena seperti ini pakai double fancy Yang bawah diisi dengan air Terus yang atas Baru diisi dengan Panci yang isinya buttercream ya Untuk tingkat keenceran Coba dipaskan Jangan terlalu encer Nanti lapisannya tipis Jangan terlalu kental juga Nanti susah meluncur ya Kalau udah ditemukan keenceran yang pas Seperti ini Dimasukkan ke dalam plastik Terus kita siap menyiramkannya ya Untuk tutorial Bagaimana membuat buttercream steam Bisa kalian lihat ya Di video saya sebelumnya Rekomendasi channel ada di atas Nanti bisa dibuka ya linknya Kita proses penyiraman ya Mulai dari atas dulu Ingat untuk proses buttercream steam itu sendiri Ini meluncurnya secara alami Tidak pakai alat apapun ya Jangan diolas dengan spatula Pokoknya nanti ini meluncurnya memang Benar-benar alami Seperti ini ya Kalau tingkat keencerannya pas Ini akan meluncur dengan lancar Dan hasilnya bisa halus ya Untuk bagian bawah yang masih bolong-bolong Bisa disemurkan dengan sisa buttercream Yang ada di plastik tadi nih Kita membersihkan lelehan buttercream yang Di bawah seperti ini Dengan menggunakan spatula plastik ya Pelan-pelan saja Biar tidak menyinggol lapisan bagian dalam Kalau sudah selesai pembersihannya Sekarang kita menghaluskan sisi bagian bawah Ingat kita hanya menyentuh bagian bawah saja Dan untuk memperlancar proses pengolesan Jangan lupa untuk spatula-nya dipanasi dengan kompor ya Kalau sudah selesai untuk tatakannya Bisa dilap dengan tisu biar bersih Sekarang kita menancapkan boneka baby Di atas roknya ini Kita hanya membutuhkan bagian Separuh badan ke atas ya Jadi bagian kakinya ini Dilepas saja Nanti yang kita gunakan cuma Setengah badan ke atas Seperti ini ya Rambutnya biar tidak menyentuh buttercream Biar kelihatan lebih elegan ya Kalau saya sih Sukanya digelung Terus dikareti Seperti ini nih Biar tampak rapi ya Untuk bagian bawahnya Seperti ini Coba digunting ya Nanti ini akan digunakan Untuk jalan Memasukkan tusuk sate Biar nanti bisa ditancapkan Tembus sampai ke dasar kek Agar lebih mudah menancapkannya Sisi bagian atas Dikasih lubang sedikit ya Baru kita masukkan Setengah badan baby ini nih Sekarang kita membuat ombre Agar nanti Waktu kita membuat ombre-nya Bisa lurus Kasih garis seperti ini ya Secara diagonal Seperti ini Nah baru kita memainkan splitnya Membentuk ombre-ombre seperti ini nih Cara memainkan split untuk pemula Bisa kalian lihat ya Tutorialnya Sudah saya bikinkan di hari-hari kemarin Bisa dilihat ya playlistnya Nah untuk Membuat ombre-nya Dengan memakai split bintang Dibikin Berbaris kayak gini ya Lalu untuk baju bagian atas Tetap menggunakan split yang sama Tapi model Memainkan splitnya Berupa bintang kecil Seperti ini nih Oke Memang dibikin agak terbuka nih Bagian atasnya Salahkan memang roknya Berbi udah besar ya Bagian bawah Untuk bagian atas Yang model seperti ini aja Biar tampak cantik ya Kalau sudah mengias rok Bagian atas Setelah kita mengias rok Bagian bawah nih Dengan menggunakan fondanya Ini kayak membuat Renda Yang Akan menutup perpotongan Antara rok Bagian bawah Dengan tatakannya Cara seperti ini Membuat ulir panjang Terus dilingkarkan ya Seperti ini Nah Agak ini lebih bermotif Bisa menggunakan fondant tools Terus kita Menekankannya sedikit ya Ini seolah-olah Seperti kayak renda Yang ada di bagian bawah roknya Cukup ditekan-tekan saja Biar membentuk motif ya Seperti ini nih Oke Kalau kalian tadi Penasaran Untuk kombinasi warnanya ya Warna rok ini Ini perbedaan dari warna apa Ini adalah warna oren Dengan warna pink Dicampur ya Jadinya seperti ini Cenderung kepit sih Mungkin ya Next Sekarang kita membuat Hiasan dari fondant Berbentuk bunga ya Ini nanti akan digunakan Sebagai dekorasi Rok yang Kelihatan polos Tadi kan kita udah Membuat ombre dari buttercream Dan untuk bunga fondant ini Kita tempelinnya Di sebelahnya Biar tampilan roknya Menjadi tambah cantik Oke Sekarang kita mencetak hurufnya Mencetak hurufnya Dari fondant juga Kalau masih Kesusahan ya Keluar dari cetakan Bisa menggunakan Tusuk gigi Kita keluarkan secara perlahan ya Seperti ini Jangan lupa Waktu menghilas Pertama tadi Dikasih sedikit maizena ya Biar kondisi fondantnya Agak kering Dan biar gak lengket-lengket Banget sih Waktu kita mencetak hurufnya Kalau udah selesai Pencetakan huruf Sekarang kita menempelkannya ya Untuk tatakan Penulisan Juga dari fondant Ini warnanya hitam saja Terus Baru ditempelin Hurufnya di atasnya ya Cara menempelkannya Bisa menggunakan Bantuan sedikit air Agar bisa merekat kuat Terus Jadinya seperti ini Dan biar ada variasinya Untuk warna hitam ini Kita letakkan di atas fondant Warna Orang Seperti ini ya Oke Jadi ada Semacam Lapisan warna Ada dua warna ya Dan untuk memberi motif Bisa menggunakan Spansem kayak Motik-motik jahit ya Dan jadinya seperti ini nih Sekarang kita menempelkannya Di atas tatakan tat Dengan bantuan sedikit air juga ya Dioles-oles Biar nanti Namanya tidak geser-geser ya Waktu dibawa Terus Agar tat ini Semakin tambah cantik Bisa dikasih Hiaskan bunga buttercream ya Untuk tutorial Bagaimana membuat Bunga mawar dari buttercream Sudah saya bikinkan videonya Secara khusus Jadi bisa kalian buka ya Playlistnya Insya Allah Bisa dimengerti kok Karena memang Tutorialnya lumayan detail sih Oke Untuk menempelkan bunga ini Jangan lupa Di bagian belakangnya Dikasih sedikit buttercream Biar menempelnya kuat ya Tidak geser-geser Kemana-mana nih Next Sekarang kita membuat Daun dari fondant Ini akan diselipkan Di antara bunga-bunga ya Dengan menggunakan Cetakan fondant Berbentuk daun Yang agak besar nih Cetakannya Bikin pat saja Jangan terlalu banyak Biar tidak terlalu rame juga sih ya Untuk hiasan daunnya Nah Cara menempelkannya Cukup diselip-selipkan Di antara Bunga-bunga nih Nah Jadinya seperti ini ya Untuk nama tadi Itu kan Pojok-pojoknya Masih kelihatan kosong Kita bikin Hiasan bunga kecil Dari fondant juga Dengan warna putih Seperti ini Dan Untuk bagian tengahnya Dikasih fondant warna merah ya Biar cantik Dan sekarang kita membuat Hiasan bagian atas Di bagian rambut ya Tadi kan diikat Sama karet Nah biar gak kelihatan Kita tutup dengan fondant Warna putih Seperti ini Dan dikasih bunga Di sampingnya ya Dan untuk bagian pundak Biar ini kelihatan Makin manis Bentuk gaunnya Kita membuat Bunga fondant Yang dicetak Agak besar Seperti ini nih Agar ada motif Yang Lebih cantik lagi Kita bisa menggunakan Ujung kater Dan kita membuat Garis-garis ya Di dalam bunga ini Biar nanti Tidak polos ya Untuk bunganya Biar ada Sedikit motif Dan untuk bagian tengahnya Bisa dikasih Fondant putih Dan ditempelin Di pundak Biar binyak Jadinya seperti ini ya Ini adalah Tat ukuran 18 cm Diameter paling bawah Terus untuk Dekorasinya Pakai Buttercream ya Covernya pakai Buttercream steam juga Untuk hiasan-hiasan Bunganya Tadi udah dilihat ya Udah disimak Tutorialnya Oke cantik sekali ya Untuk tatnya Untuk kalian yang suka Dengan video ini Jangan lupa subscribe Like, share, dan komen Juga dinyalakan lonceng Notifikasinya Biar kalian tidak Ketinggalan Tutorial terbaru Dari Narani Sakik Makasih ya Atas kesetiaan di channel ini Ditunggu lagi Untuk video berikutnya Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.